Di video kali ini aku ngobrol dengan Stay dari channel I am Stay Dia seorang streamer yang opencam kemudian convert jadi VTuber Terus dia juga ngomongin soal susahnya livestream di TikTok Apalagi ternyata kita sama-sama punya pride sebagai anak tukang rental Let's go Stay Halo teman gepengku Halo halo Stay apa kabar Stay thank you ya By the way udah mau diundang Terima kasih Bang Winter udah ngundang saya disini di podcast Kita tuh dulu kenal-kenal online eh waktu MHW ya waktu itu ya Iya MHW Challenge lah kita waktu itu ya Challenge waktu itu ya Latrean sama Fatalis bang Iya challenge waktu itu kan niatnya Mabar lah ya mabar yuk gitu Terus ditawarin bang mau challenge gak bang sekalian gitu Yang kalah tarikan Fatalis Tapi seru ya tapi seru kan Antusiasnya lumayan tuh anak-anak waktu itu Dengan ada sistem hukuman-hukuman gitu seru sih Itu udah tahun lalu itu bulan berapa aku gak ingat lagi ya Habis itu kita kan sering singgah-singgahan ke channel kan Itu akhir tahun gak sih Bang Akhir 2023 ya Udah lama juga aku rasanya udah lama ya rasanya Sama aku juga udah lama banget itu Nah terus belakangan Kadang aku sering singgah kan Lagi-lagi ngedit atau lagi ngapain gitu Diam-diam biasa itu aku sering singgah itu pindah-pindah live stream orang Terus aku liat channel Amstay udah berubah Nah Kontennya udah dirapiin Video short live streamnya udah dirapiin Abotnya dirapiin Facecamnya gak ada sekarang jadi gepeng Apa kejadian ini? Sebenernya awalnya iseng sih gue Bang Asli Oke Ada alasannya dibalik itu Ada yang bisa di-share gak kira-kira Waktu itu aku liat lagi sering-sering ngegambar sih awal-awalnya aku liat Ya awal-awalnya kan belajar gambar ya Terus bikin karakter Original karakterku sendiri itu Oke Nah Terus mikirnya Ah coba dah bikin yang Kayaknya bisa kayak VTuber gitu Gambar aja gitu Bang Ya terus kubiarin dulu itu Karakternya kubiarin dulu Oh waktu itu memang ngegambar kayak VTuber Tapi belum diniatin buat dijadiin Apa? Wajah dari channel ya? Iya belum Belum Itu kayak aku taruh aja gitu Terus kan masih facecam ya waktu itu ya? Iya Terus ada beberapa viewer tuh Kebanyakan nih cewek ya Bang ya Yes Aku harus melihat Itu tuh nyuruh gue buat Kayak self-improve gitu Bang Oke Awalnya tuh kayak Bercandain doang Bang Kayak dari muka, rambut ini Harus di-improve Harus apa? Bilangnya kayak Skincare-an gitu Bang Iya 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 Suruh glow up Suruh glow up lah Itu lah intinya Suruh glow up Nggak tau dah Nah aku emang ada rencana juga Pengen 2023 tuh Serius buat glow up ya Oke Terus improve diri lah intinya Iya lagi di Instagram Setiap hari pasti itu motivasi Motivasi ya Setiap hari pasti upload Terus? Nah Itu Pas Akhir Puasa kayaknya Akhir puasa Awal tahun ini Awal tahun 2024 nih Itu aku Mutusin buat Aku berhenti Facecam dulu lah Itu tujuannya Buat fokus Ke improve diri Oke Tapi masih jalan Livestream Belum pake konsep VTuber? Belum Itu Karakter awal tuh Yang iseng-iseng gambar tuh Karakternya Belum yang sekarang Oke Nah itu Awalnya kayak Yaudah coba dulu dah Soalnya banyak temen VTuber juga Itu Yang Inspirasi gitu kan Kayak mereka tuh Enak aja gitu bang Streamingnya Cuman pake Karakternya itu kan Nggak facecam Jadi Nggak begitu ribet Buat setup-setup gitu kan Lightning dan sebagainya Betul Jadi Yaudah lah Biar simple aja dulu gitu Pake ini dulu Awalnya tuh Nggak mau keterusan bang Sementara dulu gitu Iseng Memang Niat Eh coba-coba ah Streaming non-cam Memang gitu berarti niatnya Iya Awalnya gitu Awalnya gitu Awalnya gitu Terus mikir Oh yaudah lah Mending Ku sekalian lah Ku nggak keluarin muka dulu Biar fokus ke diri sendiri gitu Jadi tujuannya tuh Biar fokus dulu bang Soalnya aku Pengen bener-bener berubah gitu Tahun depan 2025 Buat di branding gitu Di branding Ya jadi kita bakal Facecam lagi Tahun depan Oh gitu Jadi intinya buat sementara Sementara aja Oh Kupikir Sebelumnya kan aku liat Konten kan udah banyak gitu kan Maksudnya tuh Yang bikin aku bingung itu Biasakan untuk ngembangin channel Virtual youtuber ini Pasti dari awal tuh Apa Memang Emang misterius aja kan Iya Nggak berangkat dari yang tadinya Streamer pada umumnya Open cam Kemudian Berubah gitu Nah jadi karena aku penasaran Ternyata bisa konsep Begitu di jalanin Iya bisa Dan ternyata banyak yang Ini bang Nggak tau backgroundku kan Yang baru-baru mampir gitu Tapi kalau yang lama Maka kayak nanyain gitu Kok tiba-tiba jadi gepeng bang Kalau yang baru tuh mereka ya Ngiranya Aku ini Vtuber ini gitu Terus mereka nebak-nebak gitu Muka aku ganteng apa enggak gitu Buset Inilah ya Umum lah ya Buat penonton Tapi penonton lama Apa ilang nggak Apa gimana mereka Penonton lama Ya ada sih yang Ini ya Jarang mampir lagi gitu Maksudnya sejak Ngubah ini kayaknya Kayaknya aku lebih Lihat espresso dulu gitu Vtuber itu Karena emang Jujur ya Channel I'm Stay Sebelumnya itu Menangnya di gimmick Sama ekspresi muka gua sih bang ya Iya itu emang senjata Streamer open camp Paling utama sih kan Mereka kan pengen lihat Kita seperti apa Kita kalau Kalau kalah Kalau lagi main game Dikerjain gitu-gitu kan Iya bener Mau lihat marahnya gimana kan Nah aku nggak pake itu Itu mulai ngerasa Penurunan sih sebenernya Oh isi Cuman ya tetep ada yang Baru mampir gitu bang Ada Vtuber baru Iya 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 Oh gitu Terus Waktu Mikirin Kayaknya ini Dijadiin Vtuber dulu Walaupun Berjangka Udah dikonsepin nggak Kadang-kadang kan Vtuber ini ada Beberapa pilihan-pilihan game Yang lebih cocok Buat Vtuber aja Biasanya Bener bener-bener Itu gimana Waktu itu tuh kayak Ini aja sih Sebenernya karena Lagi waktu itu juga Emang nggak terlalu fokus ke Youtube ya Mikirnya karena mau improve diri Itu kayak game-game yang Pernah di-gif sama temen-temen gitu Itu aku mainin di streaming bang Mainin sama game-game random yang ada di library gua Salah satu kelebihan dari channel I'm Stay adalah aku sering liat di community post Sering sekali di-gif game oleh penontonnya Loyal sekali penonton anda Terima kasih temen-temen yang nge-gif ya Aku juga bingung sih bang Ya itu juga salah satu yang aku temuin di channelmu dari awal Apa? Dari awal ngeliat gitu Karena Sering ada penonton yang senang engage Dan besoknya lagi dilihat penonton yang sama masih ada Di bulan-bulan berikutnya penonton yang sama masih ada Tandanya kan Apa ya? Audiensnya kebentuk Iya audiensnya kebentuk Dan karaktermu ini disukain gitu Iya ya puji tuan sih Either open atau enggak kameranya Terus-terus tadi ngabisin game? Ngabisin game Terus ya ini karena Apa ya? Kayak mentok gitu bangnya buat bikin konten ya Jadi mungkin buat Nge-click short aja sih Sama ya udah game aja Tapi sekarang ini lagi fokus buat Mentokin Monster Hunter World ke 99 Iya aku liat lagi tuh Kelar Elden Ring kemarin lumayan Hampir setiap hari Dan durasinya gak pernah sedikit Gu liat Iya itu karena Game-nya mantep banget Game-nya mantep banget Eh tunggu-tunggu sebelum Elden Ring Begitu udah jadi gepeng Udah ofisial jadi gepeng Udah di-rapin channelnya Game yang pertama dimainin apa waktu itu ya? Waktu itu Kalau gak salah Stardew Valley Waduh cocok sekali Karena waktu itu emang cewek kan bang Aku bilang tadi kan cewek yang hero aku buat Itu emang rame nya di game farming simulator itu bang Anyway itu gambar karakter yang Dipake buat waktu main Stardew Valley Itu kan kayak apa ya Style-nya tuh kayak sticker atau CB gitu Itu bagus banget loh gambarnya itu Itu dari ini bang Dari keyboard juga Oh itu bukan yang ngegambar sendiri? Di bikini? Bukan itu di Di gif sama viewer Nice Gila keren banget gambarnya itu Serius? Kalau Selain itu ya aku yang gambar Oke berarti Stardew Valley Pilihan ininya Sampai kelar gak atau Kelar 100% achievement Buset Ini sih salah satu kelebihan di channelmu Game tuh di Dikelarin Kalau aku liat Aku emang gitu bang Ada apa ya Kayak ada tujuan kan Streaming tuh game nya Gak cuman dimainin doang Tapi diseriusin gitu Iya Kayak waktu itu Jaman-jaman masih main Monster Hunter PS2 tuh aku liat tuh Oh PS2 Aku pikir Kayaknya gak bakal tahan Ternyata tamat dong Yang PS2 sama yang DOS ya Kelar juga ya kayaknya Fun fact bang ya Itu aku main Monster Hunter PS2 tuh Dari kelas 1 SD Buset Berarti itu Monster Hunter pertama Yang dimainin? Semua hidup Iya Monster Hunter pertama Monster Hunter pertama Yang susah banget Yang hitboxnya gak jelas Dan mukulnya pake R3 itu kan Tombol paling aneh Lucunya lagi bang Waktu di rentalan Itu abang-abangan yang main Monster Hunter Minta tolong ke aku bang Oh jadi nemunya di rental Aku ngerasanya gak umum Monster Hunter ada di rental Itu anehnya di daerahku Monster Hunter tuh rame banget Soalnya di Gak tau ya kalau di daerah orang-orang ya Mungkin yang nonton boleh komen lah Di tempat kalian apakah Umum ada Monster Hunter atau enggak Soalnya kan rata-rata Kalau rental itu kan yang arcade-arcade Tekken Underground Gitu orang mainnya kan Apalagi itu Burnout Atau game-game Jetly dulu tuh GTA gitu-gitu kan Jadi gak ngerasa Aku kayaknya game kayak Monster Hunter Tembus ternyata ya Beruntungnya di rental aku tuh Anaknya player game-game yang Story gitu bang Buat ditamatin gitu Gak cuman buat main multiplayer doang Jadi keren Oh dari situ pertama dulu Jadi kalau dibilang Itu waktu itu pas gue streaming Emma 1 sama 2 Dibilang kan susah ya bang ya Aku tidak menemukan kesusahan bang Karena emang udah pernah namatin Aku ngeliatnya aja stress Kayak Iya kan kayak Ngapa-ngapain tuh lambat Kayak Nyangkul aja susah Manjat aja kan Animasi manjat kan Nyebelin banget Iya Nyebelin banget itu Iframe juga Yang Emma 1 Gak ada kayaknya Iya kayaknya gak ada Belum diciptakan kayaknya Iframe zaman itu Gak ada ya Kelar tuh yang Yang Masa antara pertama ya Lanjut Eh sampai lanjut ke DOS kah? Iya lanjut ke DOS Ke DOS tuh pas aku punya PS2 sendiri Oh Oke I see Oh tunggu Berarti dulu dari rental Akhirnya punya PS2 Udah tau Bakal main Nyari monster hunter lagi ya Berarti ya Itu awalnya PS2 nya Buat direntalin bang Oh I see Iya Orang tuaku ngerentalin PS2 dulu Wah Gila Fellow anak Anak tukang rental Iya Aku yang jaga Respect Aku juga anak tukang rental Tapi zaman PS1 Berarti bang winter kan juga kan ya Begolnya juga gitu kan ya Bang winter ya Iya aku dulu Ngejagain rental Jadi bapakku Buka usaha rental Tapi dia masih ngantor Ibuku ya Ibu rumah tangga lah gitu kan Jadi di waktu sebelum Sebelum Apa Di waktu kosongnya tuh Harus aku yang jaga Karena gak ada orang lain lagi Dan aku ngerti kan Benar aku juga gitu Berarti gitu juga Iya gitu juga Please man Itu udah jaga Itu tahun berapa Itu 2000 berapa ya Aku lupa bang Kalau aku dulu Ingatnya kalau yang di tempatku ya PS1 tuh umum dari tahun 99 sampai 2002 lah gitu Nah setelah itu baru mati Baru PS2 Baru lahir ya Berarti sekitar itu ya 2002 2003 2002 Itu aku baru lahir bang Hah Serius aku 22 bang Tapi itu aku Dari kecil udah main sih PS1 Oke Nama kata-kata Iya Oh Waktu itu gimana tuh Ada yang Bisa diceritain gak Yang lucu-lucu Soal jaman lagi Jaga-jagain rental Ah banyak bang Banyak banget ya Game yang paling Paling sering Dibeli lagi Ulang-ulang kasetnya Apa biasanya Oh waktu itu Karena Ini ya Udah ada hard juice ya bang Jadi gak beli kaset Oh tunggu-tunggu Kalau setelah lahirnya Tahun 2002 Terus SD SD aku jaga Jaga rental Jaga rental di SD Berarti Oh iya itu udah jaman PS2 Udah pada Umum agak-agak Dimodernkan ya Udah jadi hard Oh iya itu Yang paling rame Dimainin apa Paling rame Waktu itu Pasti bola ya Winning ya Winning oke Winning kalau Buat game Storynya Resident Evil 4 URM4 Ini ya Yang ada ikan Iya Itu Sama monster lanter ini GTA GTA masih lah ya Ada yang lucu bang Rame banget ini BMX XXX Tunggu-tunggu Buat freestyle gitu Kayak Tony Hawk Ya ya Aku tahunya Di PS1 Namanya dulu Three Extreme Kalau di PS2 Nggak tau lanjutannya Apa tuh Oke BMX Oh itu yang paling rame juga ya Apalagi yang rame Kayak Don Hill tadi Terus Good Hand God of War Oh iya God Hand God of War ya Black Aduh Jaman-jaman itu Dragon Ball Budoka Ethan Kaichi Uh Iya lagi Naruto Naruto Apalagi Naruto Ultimate Ninja Eh apa sih namanya Yang Ultimate Ninja Iya itu ya Iya atau Naruto apa Lupa gue yang Sampai itu bang Lawan dari darah kan ya Iya Iya itu sama Asik gila Hero Velo jaga rental Iya Sampai tahun berapa Sampai 2013 Kayaknya Wih lumayan Lama dong ya Iya lumayan 2013 PS2 Itu tahun-tahun Orang-orang udah Pada punya Itu tahun-tahun orang Udah punya PS3 Dan rajin ke Warnet Kan Tahun-tahun itu Dan masih running Masih Masih Wah gila Masih ada yang main sih PS2 ya Kalau aku dulu Waktu itu Udahannya Kalau gak salah Di tahun 2002 Apa 2003 Karena PS2 Udah Udah Merajalela Waktu itu Tapi belum Jaman-jamannya Orang pake Hardisk Masih kaset Masih kaset Dan gampang macet Iya Jadi makanya tadi aku Nanyain Apa game Yang satu jenis game aja Tapi dibeli ulang-ulang Karena kasetnya itu Sering rusak Saking Saking semua orang Pengen main Nah itu Kayak aku gak rilead Karena ini Gak rilead dong Orang maling-maling Kaset di Kalau rilead PS1 sih bang PS1 Oh PS1 juga ada Ada dulu PS1 Itu kan masih Ini ya Kaset ya Iya Bisi-basi Tukang masalah Aduh Tukang ngancurin stick Masri Tidak itu seru banget bang Bisi-basi Iya karena gamenya Banyak kan Terus orang selalu ngumpul Buat mainin Dan konyol Dan konyol banget Iya Tol-tol itu game memang Kadang-kadang kan Kayak Di CD itu Kadang temen-temenku Yang udah lama gak ketemu Gitu Kalau lagi ngumpul Ini yuk Kalau daripada bingung Bisi-basi aja Gitu-gitu Sering jadi pilihan Buat dimangin lagi Badis Berapa sejam waktu itu Bayarnya Itu kalau gak salah PS1 seribu dulu Sejam PS1 seribu PS2 nya PS2 nya dua ribu Gila Udah dua ribu Harganya sejam Di jaman aku Emang dulu berapa Nah di jamanku itu Ya memang udah jauh ya Jarangnya Sepuluh tahun sebelumnya Itu PS1 tiga ribu Terus Terus waktu PS2 Rentalnya udah Mulai Banyak PS1 nya kurang Turun jadi Dua ribu Satu jam Si PS2 masih Lima ribu Mahal banget Iya Karena paling mewah Cuy orang gak punya PC kan Konsol adalah Pilihan paling Paling utama Kalau mau mainin game Dan gak ada Warnet kan Zaman itu kan Gak ada game online Itu udah dalam Monster Hunter Waktu itu Waktu itu Aku gak tau Aku gak Terexpose sama Monster Hunter Di tahun-tahun itu Kalau dari tahun Rilisnya Aku lupa ya Tahun berapa Monster Hunter ya 2004 bang 2004 ya 2004 Aku yang gak Terexpose Karena Di rental di area Aku dulu Kebanyakan tuh Yang main Main-main berdua semua kan GTA Underground Gitu-gitu kan Oh ya GTA Pasti GTA Main sendiri Kayak God of War lah ya God of War God of War Jet Li Jet Li itu Yang gitu-gitu dulu Oh jadi dari situ ya Makanya aku liat Kadang-kadang juga Game-game PS2 Lumayan banyak lah ya Main Apa jalan gitu Dinasi Warrior Waktu itu di live stream ada gak ya Waktu itu Basara Basara Oh Basara Oke Yang berapa Yang Basara 2 Oh i see Dikelarin Kelar Yang story aja sih Oh Yang story Karakter story aja Iya ya ya Nah disitu aku ngeliat polanya dulu Channelnya Kayaknya sangat familiar dengan game-game PS2 Dan rela ditamatin Biasanya kayak gitu tuh aku ngeliat Oh ini Pasti Paling relate di masa lalunya nih dulu nih Asli Jujur ya bang Awal streaming aku Itu Belum streaming sih Konten sih Itu game PS1 Apa aja dulu Aku atur di Youtube Itu Crash Gear Kalau misalnya Sama Jackie Chan Tau aku Yang bahasa Jepang ya Crash Gearnya ya Bahasa Jepang itu Tau Jackie Chan Stone Master Ya itu yang susah banget Gila Di tahun itu tuh Jackie Chan Gila ya Teka-tekinya Kadang-kadang kan Sama emang apa Aneh Ininya bang Apa Platformnya Buat loncat-loncat Iya Platformnya Kalau dulu kan dari kiri ke kanan Ini kadang-kadang dia Kamera gak ngikut Tapi Kameranya apa sih Sistemnya kayak gitu CCTV ya Pakai kamera RG Dia kan Iya kayaknya Kayak gitu Dah Diam gitu Tapi Tapi areanya tuh 3D Iya Jackie Chan Apa aja lagi RPG RPG Waktu itu P1 Apa ya Enggak sih Kayaknya cuman itu Si bang Yang ku mainin ya P1 Eh Pepsi Pepsi Ada Pepsi Pepsi men Si memang gak RPG Tapi itu emang seru Ya tapi itu ku mainin di streamingnya Oh iya sih Itu susah ya Namatinya Iya lagi Oh berarti ini ya Pilihan game-game yang di kontenin Atau di live itu emang berangkat dari selera Pribadi kan Iya sih Awalnya karena belum ada audiens bang Oke ya sih Iya karena itu yang paling kita ngerti juga ya Iya bener-bener Oke Terus aku pernah lihat juga Sempat ada Monster Hunter 4 ya Itu monster Hunter pertama Yang di konten di channel kah Bukan Oh bukan Yang pertama tuh Portable 3 Buset Portable 3 Itu yang bikin aku naik bang Portable 3 Itu game Rame terus loh Yang mainin loh Iya rame Asli Rame banget Aku awalnya gak expect bang Aku awalnya streaming itu Karena pengen nostalgia aja Dulu main monster hunter di PSP Ngikutin dari tahun pertama keluarnya Atau Gimana Udah sih Waktu itu karena Ada PPS SPP ya Jadi bisa main di Android kan Nah aku waktu itu nyari-nyari game monster hunter Yang grafiknya lebih bagus tuh Daripada Freedom Unit Ada yang Portable 3 Iya itu perubahan total tuh Tapi gak Gak sampai tamat bang Karena defenseku gak kuat waktu itu Oh Nah terus pas Aku mulai streaming dan punya PC Itu aku coba main Main online gak waktu itu Main online Main online juga Wah seru Iya Sampai tamat tuh Apa Amat suka Oh nice Portable 3 tuh emang sampai sekarang tuh Aku gak tau ya Mungkin karena Dia PSP Kualitasnya Bagus Dan gampang Buat main online kali ya Dan orang rata-rata kan punya Android lah ya Buat main Iya Iya Banyak Rame banget waktu itu bang Sampai sekarang pun aku kadang-kadang mainin Itu Susah nyari roomnya Kadang-kadang Saking rame nyemai Ini pun terus ya Terus ya Iya Iya Betul Selain itu Apanya Setelah dari Portable 3 Masih Monster Hunter lagi Atau ada Monster Hunter lainnya lagi Itu aku pindah ke Monster Hunter World Oke Oh udah masuk MHW Iya Tapi tuh masih kacau lah Burik banget Soalnya PC ku kurang kuat ya Kurang angkat Bang Oh oke oke Lumayan sih ya Buat ngangkat MHW Sekaligus jaga bidret Livestream tuh Agak-agak challenge Emang MHW kan Sekarang ada Rise juga Masih MHW juga Yang punya beban Lebih gede Iya Jadi harus mainnya Di grafik low banget Oke Mana yang Kemudian lebih ngebuka Audience Dari Portable 3 Atau MHW Lebih ngebuka audience ya Sebenernya bukan dari Kedua game itu Tapi kalau dibilang Dari Portable 3 Atau MHW MHW sih Oke Eh tunggu Berarti Stay termasuk Telat main MHWnya Telat aku 2022 2022 akhir Setelah jalan channel Dom berarti ya Iya Oh I see Bener banget Itu awalnya Cuman beli yang Word biasanya Bang Terus digif juga Yang Iceborne Nice Sama Fiman Itulah charm Dari channelnya I'm Stay Sumpah Puji Tuhan Makasih banget Aku juga Aduh sumpah Gak kepikiran gitu Bang Awalnya mikir Aduh bisa gak ya Beli Iceborne nya Terus ini Fiverr yang Emang sering mampir ya Udah temen sendiri Udah deket banget Sama aku bang Itu tiba-tiba Nanya Steam kan Terus Coba cek Stay gitu Dikasih itu DLC nya Dikasih DLC nya Wih Oke 2022 Eh Berarti pas itu Udah jalan berapa lama Channel Itu Hitungannya Baru sih Aku Oktober 2022 Oktober Itu mulai streaming Oktober 2022 Mulai live nya Tapi sebelumnya Udah upload Udah Udah upload Oke Oktober Oh iya Termasuk baru ya Berarti Jaraknya ke Aku mulai Deket lah Aku tahun depannya Mulai channel Bulan puasa Waktu itu Aku tau bang Untar juga dari Temen yang Nge-give Iceborne itu Oh gitu Iya Dikasih tau ini Itu waktu itu Bang Winter Subscriber nya Kalau gak salah 400 gitu Ini bagus nih Bikin Alu cerita Mas Hunter Yaudah langsung Subscribe Aku bahkan Comment gitu Awal-awal Ada tuh Di video apa Lupa aja Yang mana ya 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 Jadi dulu Waktu Awal-awal Aku tuh Udah tau Mau ngapain Di Youtube Pas Ngebikin channel Sebenarnya Karena aku udah Reset kan Sebelumnya kan Setahun Sebelum bikin Channel WH Itu aku bikin Channel Namanya Coleksian Collector Itu channel Amburadul Segala macam Di upload lah Pokoknya Ada hot wheels Jadi random gitu Iya Ada hot wheels Disitu Ada potongan Dari Nintendo Ada Main game Balap-balapan Pokoknya Nanti main Emulator Harvest Moon Asal aja Pokoknya Hampir setahun Sebelumnya Agoritmanya Kan jadi jelek Iya Waktu itu Nggak ngerti Ternyata Kita tuh Memang harus Either Ngambil Satu Jalur Atau Kayak Main beberapa Jenis game Tapi juga Terkelompok Akhirnya Aku pikir Ternyata Salah satu Caranya Bikin Satu Kalau satu Satu Untung Dapetin Apa ya Ciri khas lah ya Ciri khas Bener Makanya Di Tahun 2023 Waktu aku mulai Aku udah tau harus ngapain Kapan dikeluarinnya tuh Udah tau Iya Itu bagus banget sih bang Terkonset banget Jadi kayak Anjir ini Niat banget sih Waktu itu Kayak Yaudah langsung Nggak mikir panjang Buat subscribe Iya Jadi waktu itu Sebenarnya salah satu Yang bikin Apa ya Buat Eh Aku mengambil jalur ini Karena itu kan Terlalu nish ya Udah lah monster hunter Jalan cerita lagi Terlalu sempit Dan nanti Kalau udah jauh disana tuh Kesulitan tuh Susah keluar Dari situ Susah ngelebarin Cuma aku pikir Yaudah lah Kalau udah satu disini Minimal Niat gitu Bikinnya Effort Nice banget sih Oke Terus Dari semua game itu Kemudian Mutusin buat Jadi Gepeng Aku lihat Udah Apa Dari Lonjakannya Dari Stardew Valley Jumlah penonton itu Kadang-kadang Aku ngeliat juga kan Ngitung-ngitungnya juga kan Jumlah penonton Sempat turun Tapi Oke lagi tuh penontonnya Terus Naik ke Elden Ring Nah ini kan game Nggak untuk semua orang nih Di GIF juga ya Kalau nggak salah ya Ya di GIF juga Sama DLC-nya juga Buset Lengkap lagi Sampai Shadow VR3 Asli Nah itu gimana tuh Selama mainan Elden Ring Itu pertama kali main Souls-like apa gimana Souls-like pertama kali itu Sebenarnya ada Blaspengus Oh yang platformer ya 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 Amadak Soul 2 Di PS3 Nah Sebagai Gepeng Mainan Elden Ring Gimana tuh penontonnya Penontonnya sih Lebih fokus ke Gameplay sih Game Mekanik Soalnya disitu emang Kalau kata Vibor nih bang ya Aku adaptasinya tuh lumayan cepet bang Buat ngelawan bossnya tuh Oke Soalnya kan Game-game kayak begitu tuh kan Guilty pleasure tuh Mati ulang lagi Mati ulang lagi Naginya tuh lain Iya sih Mungkin Ini ya Kalau yang nggak tahan gitu Juga stress gitu ya Sebenarnya aku juga awalnya Udah mulai kayak Anjir Ini gila sih game ini Tapi karena sebelum-sebelumnya Udah sering main Game yang Memusingkan kepala Jadi kayak Ya udah aja sih Main aja sih gitu Apalagi aku lihat Setiap hari Dan nggak pernah sebentar Durasinya tuh Lagi kenanya aja Iya itu Sampai sakit aku bang Sakit seminggu Serius lawan Melenia Eh Melenia tuh yang mana Yang di DLC ya Nggak Itu yang di base game Yang dia karakternya cewek Rambutnya merah Itu bang Pakai hero Oke Itu yang susah banget Yang katanya Paling susah tuh Boss paling susah Nggak aja Nggak Agak-agak Nggak nyari tau Kalau Takutnya suatu waktu Aku main Oh gitu Biar nggak spoiler Iya Tapi kadang-kadang suka sih nggak Aku lagi di Wukong nih Kayaknya Oh Wukong ya Lagi di Wukong Kayaknya disini aku belajar Kalau mukul tuh jangan sembarangan Iya tapi Ntar kalau pindah Elden Ring beda kok bang Rasain aja Oke Oh Iya lagi aku lihat Ditunggu nih guys bang Winter main Elden Ring ya Orang-orang pada pengen ngeliatin aku dipukulin nama kuda emas itu sih Kuda emas? Yang di awal Yang di awal Oh Three Sentinel Oke 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 Oh Sentinel yang namanya Bang Itu aku awal-awal juga di Ini Dibohongin disitu Karena kan keluar kan ketemu dia kan Iya Itu bang Itu ini Peewer licik banget Karena tau prateku gede ya Oke Kalau Kalau baru main Apa Kalau ini Laki-laki sejati Harus ngelain itu dulu gitu Anjir Belum lewat Baru level 1 bang Level 1 Itu suruh Ngelawan itu 2 jam bang Gila Kelar gak tapi Dipaksain baru ngelawan itu Karena kan gamenya kan dilepas-lepas aja kan Iya sih sebenernya Kalau mau kemana-mana bebas sih Cuman waktu itu Ya stuck disitu 2 jam Sampai fiberku hilang semua Dari yang nonton 10 Langsung gak ada ya bang Nanti ada orang dipukulin mulu Iya anjir Tapi ya Abis itu Pas aku mulai main lagi Itu jadi lebih gampang sih bang Karena udah hafal banget patternnya Iya Eh waktu itu Bukannya pernah ini juga ya Gak pake armor ya Iya itu emang Awal-awal sih emang Gak perlu pake armor Oh Bukan challenge Ternyata gitu Bukan challenge sih sebenernya Itu karena Lebih ringan aja karakter kita Oh i see Kupikir kan kayak Siapa misalnya Arab gitu Misalnya mainnya No apa No mimik Gitu-gitu kan Oh itu aku juga pake itu Gak pake summon Oh gitu Jadi lebih susah lagi Iya Aku ngerasain game-game kayak begitu Di Wukong kan Dan Sering tuh kena jebak Lewat sini bang Lewat sini bang Tahu-tahu muncul Cardsin boss Kan jebak Ini aku tanya deh Experien Bang Winter Main black meat Wukong Itu gimana Pertama Pertama ya Ini Souls like pertama kan Iya Kayaknya Jatuhnya iya sih Aku gak pernah nyobain Demon soul Dark soul Dark soul gitu Gak pernah Setiap ada Youtuber yang aku ikutin Mainin itu Juga aku jarang nonton Karena Aku pribadi tuh Sering gampang takut Sama gamenya Kalo warnanya itu Agak suram gitu Oh Kayak dark fantasy gitu Kurang begitu suka berarti Sebenernya suka Tapi takut mainnya Jadinya Jadi kayak Kayak zaman dulu Misalnya aku pertama kali Mainin Skyrim tuh L scroll Berapa sih Kalo Skyrim 5 ya Empat Empat ya Yang salah satu yang bikin aku takut Kalo udah masuk bawah tanah Gitu Jadi memang Emang ngerasa takut Main Monster Hunter Kalo tempatnya udah mulai Kayak Bikin kaget-kaget gitu Takut sendiri gitu Jadi Cenderung Jadi sembarangan mainnya Nah begitu Ngerasain Black Mead Wukong Kebiasaan aku buat Buat Apa ya Kurang doyan sama warna Itu tuh Lumayan terobati Dengan Hutannya Alamnya Oh ya bagus sih Bagus sih Dan dia gak terlalu Gak se-Elden Ring lah Gitu Apa ya Suremnya Situasinya gitu kan Nah yang kena Itu cara mainnya Gimana tuh Coba ceritain Biasanya Aku kan paling terkenal Ya kalo di Monster Hunter Tukang ngekart lah Dari Kalo quest tuh Batasnya Fein Tiga kali tuh Dua udah aku yang pre-order Biasanya tuh Begitu Aku mutusin buat main Wukong Jadi ngerasain Ah nih gila nih Mati ribuan kali Pasti nih Karena maksa kan Biasanya kan Kebiasaannya mukulnya kan Gak kebiasa Kayak Mukul-mukul-mukul Lompat Atau timing Apa tuh Tumble gitu-gitu kan Iya position juga Positioning Dan aku Paling sering tuh Dikatakan tuh Kebiasaan pemain Monster Hunter Tidak nge-lock musuh Di soul slide Iya sih Kalo di soul slide Harus di-lock sih Dalam maksa Mukul gak pernah kena Jadinya Tapi yang sama tuh I-frame-nya sih banget Iya Kalo aku liat-liat sih ya Ada feeling-feeling Kayak begitu Sama ini sih paling ya Yang aku dapet Jadi happy maininnya tuh Apa ya Emang Emang kita Harus 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 jadi Pinter maininnya gitu Iya kita harus learning Kita harus learning Jadi ngelewatin Apa ya Kalo kita bilang ya Batas diri sendiri lah ya Ngomong gila Batas diri sendiri Nah itu berarti Bang Winter cocok tuh Soslag Karena pemain soul slide tuh Pada gitu Bang Mereka tuh Belajar dari kesalahan Iya Lama-lama kebentuk Pola gitu Iya Gitu enak banget Tadinya kan aku gak ngerti kan Orang kenapa Kalo main begini Itu taro Kill Apa sih Bukan kill Apa sih namanya Dead count Dead count gitu-gitu kan Buat apa gitu Dihitung-hitungin Sampai berapa ribu Stam sampe berapa ribu Waktu itu Waktu itu gak sampe Gak sampe ribuan sih Itungan terakhir berapa ya Mungkin 700 ada kayaknya 700-an 700-an 600-an Itu yang buat Best Game ya Nah jadi yang aku ngeliat anehnya tuh Ini orang-orang Kenapa gitu Kayak Dibilang nyiksa diri Ya di game lain juga bisa nyiksa diri Kok mereka gak pernah berhenti mainnya Begitu Begitu aku di Wukong Aku ngerti Oh ternyata ini yang bikin Sekali lagi Sekali lagi Nanti kalah Sekali lagi Feelnya itu Iya lagi Aku udah tau nih patternnya nih Pasti begini Aku bakal begini Mulai gitu Nanti Salah Misalnya gitu Salah ngitung kah Atau Terlalu cepat Bener-bener asik sih Itunya Iya disitu aku ngerasain Dan Wukong Salah satu game Yang sejak aku bikin-bikin Youtube ini tuh Dia adalah game yang aku Nyaman aku mainin Walaupun lagi gak Livestream gitu Selalu nyari waktu Aku buat mainin Kalau dimainin Soalnya aku di luar dari Livestream kayak monster hunter Gitu gak aku mainin Malah gitu ya Iya Gak aku mainin Enek aku Sama sih bang Jadi kayak Udah lah nanti disimpan Waktu buat Livestream aja lah gitu Biar gak keganggu Serunya Pas Elden Ring gimana? Itu waktu Elden Ring Aku malah Aku mainnya pas streaming doang bang Pas Gak streaming gak main Oh gitu Oh mungkin juga Karena Durasi juga panjang-panjang kan Iya Sama emang Aku pengen learnnya Sambil streaming aja sih Biar mereka lihat gitu Progresku gimana Berkembangku disitu gimana Aku soalnya terbatasnya Aku gak bisa stream Panjang Selalu Aku batasin 2 jam Kalau malem kan Karena gampang sakit Iya gak apa-apa Aku juga Sebelumnya Streaming panjang terus tuh Jadi gampang sakit kan Tapi semenjak olahraga Jadi tidak Buset Nah brand olahraga Ini saatnya 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 Oke Udah kelar tapi ya Elden Ringnya Aku lihat ada yang 100% achievement lah Bener gak sih? Udah Udah 100% achievement juga Elden Ring Abis itu Selain itu Apa lagi sih game yang Dimainin lagi? Tekken gitu-gitu ya Kemarin ya Oh Tekken Tekken aku lagi fokus Tekken sekarang Karena sering ikut turnamen juga Akhir-akhir ini Buset Turnamen Oke tunggu Coba ceritain gimana nih Itu kan Rat kaitannya dengan komunitas Ngumpul offline-nya ya Bagaimana? Iya bener Di tempat kesini Bang ya di Madiun ini ya Itu kan ada Komunitas Tekken juga ya Dan rame banget Terus kalau Ada event di Jepangan Atau cosplay gitu Itu ada stand-nya Bang Nah awal mulai aku kenal Tekken tuh Dan serius ke Tekken tuh Gara-gara itu juga sih Kan dulu aku sering nge-vlog juga ya Terus di event ini Ada stand Tekken 7 gitu Oke Aku dulu mikirnya kan Di PS2 rental kan ada Tekken 5 ya Terus aku sering main Bang Pakai karakter namanya Steve Fox Karena aku suka boxing juga Nah itu Aku coba ikut Bang Coba main gitu Karena soalnya kan bisa dicoba tuh Sama temen gitu Iya Terus disitu Ternyata Temenku nih Udah Ini Udah pelajarin mekaniknya Jadi aku kalah tuh disitu Bang Di bantai gitu lah Nah disitu aku mulai Anjir Kok aku jadi gini Gak bisa apa-apa gitu kan Apalagi kayaknya Setelah belajar-belajar soal Aku gak tau di Tekken sebelumnya ya Di Tekken 7 Aku ngeliat-ngeliat Di setiap gerakan tuh Ditaruh disitu Ini berapa FPS Ini berapa FPS Matematika banget gamenya ternyata ya Bener-bener Apa High mechanic Gitu loh Jadi kalau dibandingin sama Elden Ring Kayak Ya udahlah Elden Ring Gitu aja gitu Sensitivitas kita lah ya Gitu ya Ngebaca Kalau mau bilang stress Stressan Tekken sih Jujur Kalau iya sih Setuju sih aku ya Terus gimana tuh Nanggepinnya mengenai Kan ini hitungan ya Ini berapa frame Cara counternya Itu gimana tuh Ya kita bales aja sih Bang Kalau misalnya kita Nyerang Terus keblok gitu ya Keblok terus itu Ada minus frame Kita bakal Ada namanya panis Kita bakal kepanis gitu Jadi kalau orangnya pintar Tau frame Aku pasti bakal kena hit Tapi kalau orangnya gak tau frame Terus Ia bales pake Panis yang frame nya gede Gitu Bakal keblok sama aku Jadi harus pintar itu Sama kombo Akuratan kombo Terus di komunitas Gimana aja Biasanya tuh Aku gak ngerti Komunitas Tekken Kalau di komunitas Aku jujur gak ikut sih ya Cuman kayak Kadang join aja Pada bawa laptop sendiri Bawa laptop sendiri Bawa stick sendiri Bawa stick arcade Oh yang Agak panjang ya Yang kayak dingdong ya Iya Bener itu Yang ada kayak Analf panjangnya itu Wah gila Terus turnamen tadi katanya Ngikutin turnamen Pertama kali ikut turnamen tuh Online ya Online Oke Online tuh Aku baru dua kali sih bang Itu yang ngadain siapa sih Itu waktu itu Ini dah Komunitas Bandung gak gak salah Oh komunitasnya WTB Apa lupa aku Kepanjangannya apa Tapi dia Open turnamen gitu Free Free regris Terus aku join gitu kan Disitu turnamen pertama Bener-bener kayak Grogy banget sih Terus bang aku Disitu kalah Disitu kalah dua kali Tunggu Berarti ngebikin turnamennya Bracketnya udah mereka aturin lah ya Nanti Ya ternyata udah diatur System matchmakingnya berarti Gimana tuh Dia kan ada roomnya ya Apa Yang karakter kita cibi-cibi itu Apa gitu ya Ngumpul aku gak Oh itu Kalau itu beda lagi Itu fitur gamenya Kalau pas kita turnamen Gak gitu sih Oh i see Ya kita cuman Ini kontak orang yang Lawan kita hari itu Kita kontak Terus kita ajak Baywaan gitu Ntar kalau yang menang ini Ya harus jujur ntar dikasih ke grup Ada grupnya Ini kalau online ya bang Yang menang siapa gitu Dan ntar naik sendiri bracketnya Oh dikasih screenshot gitu kah Iya kayak gitu sih Oh bukan ada spektatornya Terus hari ini Itu biasanya 8 besar Kalau udah masuk 8 besar Oh kalau bracket Amin ada 64 orang ya Buset Iya wajar sih ya Karena Kebanyakan kerja Panitia Iya Bener-bener Dan itu jago semua Orang-orangnya Sekarang masih Lanjut Kalau Tekken Tekken masih lanjut Di TikTok Aku kadang streaming Tekkennya bang Nah ini salah satu Yang aku penasaran juga nih Kemarin kan sempat Main-main di TikTok kan Awalnya Live vertikal dulu ya Di Youtube ya Sebelum TikTok Oh iya bener-bener Gimana rasanya Lompatan dari Pas nyoba ke TikTok Karena aku denger-denger TikTok ini lebih ribet Kayak gampang Di Bandnet gitu-gitu Bener gak sih? Bener banget sih Aku udah kayak Berkali-kali di Bandnet gitu Alasannya kenapa? Karena pembawaanku sih bang Karena gimmickku ya Karakternya Karena tau kan Bang Winter tau sendiri Aku Kalau streaming tuh Ngomong kasar ya Pasti Pasti ya bang ya Oh yang kayak gitu-gitu Di TikTok Sensitif ya ternyata ya? Iya itu aku dari Facecam mas Udah di TikTok bang Dan pasti kena Aku pernah bang Enggak ini Enggak ngomong kasar Tapi express igimiku itu Itu sama AI-nya TikTok Di Ini Dianggap Melakukan Pelecehan Deng Tunggu 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 Bentar Itu kan Menghina sekali ya Muka anda aja Pelecehan Jadi What the hell Ben Iya Kayak Langsung Aku kan langsung ini Share ke temen-temen Ini sorry guys Ke band Gara-gara Katanya Ada kayak Muka lu gak Seksual Dan sebagainya Macamnya gitu Itu Awalnya Cuman karena ngobrol doang Sih bang Ngobrol doang Kan bercanda ya Tau lah bang Muka ku gimana Nyebelinya Tiba-tiba Langsung ada pelanggaran Awalnya masih oke Bang Masih oke Yaudah aku akhirnya Eh guys Bantu tetep layar ya Biar gak dikena pelanggaran Bantu tetep layar ya Terus lanjut lagi Aku diem tuh bang Aku diem Aku diem main Main Story of Season Harvest Moon tuh bang Ya ampun Padahal gamenya Sangat bersahabat Itu aku Ini Aku Merah susu sapi Warna sapinya pink Susunya strawberry Langsung kena plecen Astaga Tiktok Serius amir banget Itu koncak banget Asli banget Nggak tunggu Dulu Kupikir Yang sering keband-keband Tiktok ini Karena Mungkin mainnya Kayak game-game Kayak Call of Duty Dengan lain Atau body cam Gitu-gitu kan Semi realistik Disangka Beneran Makanya kadang-kadang orang taruh all fake Gitu-gitu kan Aku taruh all fake aja Masih ke band Gila Ternyata jokes orang bilang Muka anda aja gak sopan Ternyata Tapi ada ini bang Ada kata-kata juga Kalau misalnya kita Terlalu offense gitu ya Kata-katanya Walaupun kita gak nyinggol Tapi kayak nadanya kita tuh offense gitu Eh kamu ganteng banget gitu ya Itu Dikiranya kita marah-marah bang Bisa kena pelanggaran Wah gila bisa Jadi kayak Kalau Bang Winter coba Streaming di Tiktok Itu harus kayak ya udah Mempeng aja gitu Streaming aja gitu Baca Komennya ya baca aja gitu Ada Lebih Lebih strict ya Lebih Bukan strict ya Jatuhnya Sensitivenya Iya Kayaknya Emang AI nya belum terlalu ini sih Pinter sih Iya Buat deteksinya Oh Kalau di Tiktok itu Aku Kalau konten aku Juga ada Tapi biasanya itu Ini Apa ya Kalau aku bilang itu Buangan konten lah gitu Aku kadang upload short Saya taruh juga lah gitu Sekali-sekali-sekali Upload aja Jadi gak Gak terlalu diurusin gitu Karena kadang Kalau dia nyebar Ada yang nemu Syukur-syukur bisa Bisa ngeliat dari Youtube ini Pindah gitu Iya bener-bener Nah kalau Kalau live biasanya Aku cuma scrolling Soalnya Kan gampang kan ya Di live tuh kita scroll Liat ini Udah terhitung masuk gitu Tapi juga Gampang pergi kan kita Dari Dari live nya Bang Ntar pernah coba Di Tiktok Gak pernah nyoba Tapi aku Cuma jadi penonton Ada keinginan nyoba gak? Belum ada sih Karena aku bingung juga Iniannya Eh syaratnya apa sih? Syaratnya Kalau aku waktu itu Ada ini sih Apa ya Tiktok Ada syarat minimal gak ya? Follower atau Seribu Seribu follower Oh seribu Oke Mudah itu doang Tapi aku ngeliat seribu bisa kok bang Pakai cara yang kita Ikut tiktok akademi Itu namanya Oh dia nyediain sendiri Kalau seribu Kalau seribu ya Kita bisa ngasih link kita Kita juga bisa bebas streaming Udah gitu aja Oh Kayak kita tinggal Ngambil stream Kalau belum seribu gak salah Taruh link malaria Link discord gak bisa bang Oh I see Iya 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 Oh Aku kalau di tiktok Mas paling sering ngeliat Kalau karena udah sering Ikuti monster hunter Kan yang live MHW Pasti ada terus tuh Kadang-kadang Apa lagi yang lewat ya? Yang main stardufeli sih Apa lagi ya? Teteh balap tuh Aku sering liat tuh Dan itu lucunya Algon Dritman nya tuh Sesuai yang Bang Winter liat sih Kalau misalnya Bang Winter nih Niat monster hunter Ntar live nya bakal muncul Banyak monster hunter gitu Iya iya Di aku itu Tiap scrolling tuh kayak 20 scroll tuh At least 10 itu Pasti monster hunter tuh Monster hunter ya? Cuma aku gak tau Ternyata Sesensitif itu ya Kalau Eh itu apa terjadi Dengan orang yang open camp Atau gimana tuh? Itu Mau open camp atau enggak Itu bakal kena pelanggaran sih Kalau misalnya EA nya Terima kayak Oh ini salah nih gitu Karena masih ada mic orangnya ya I see Jadi kebanyakan Kalau aku scroll Bang Kalau aku scroll gitu ya Orang live Ini monster hunter Atau apapun itu di tiktok ya Ada rata-rata diem sih Kebanyakan rata-rata diem Yang gak open mic Atau dia gak terlalu bereaksi Gak terlalu bereaksi I see Wah tapi di saat bersamaan Experience penonton Jadi agak kurang Jadinya kalau gitu ya Anehnya tapi Ada yang ini sih Ada yang rame Situ depan Oke Mungkin juga tiktok Ngeliat kalau ini Terlalu rame juga Sayang kalau di band Dia yang rugi Eh mungkin Gak tau juga ya Eh ada Ini ada sistem ranking Wiss Gila Buat apa tuh? Kita tuh ada sistem ranking Kalau live gitu Misalnya kita rajin live Terus rame Kita dapet streamer Top gitu Oh di award Sama dia Sama tiktoknya Jadi kayak Tiktok ini Profinya dia lebih Ini Bantu para streamernya sih Buat lebih berkembang Iya aku sering ngeliat Kayaknya Kalau di tiktok Eh Satu karena dia vertikal Dan orang gampang akses Eh Si Si kreator atau streamernya Lebih gampang dapet audience Tapi Iya bener banget Di saat yang bersamaan Selain Kebanyakan Kebanyakan tadi Kayaknya Gak sesolid Di youtube Bener gak? Kalau itu Jujur Selama aku streaming Tiktok tuh Awalnya aku mikir juga gitu Bang Gak sesolid di youtube Tapi ternyata Pas aku Apa Mulai konsisten Di tiktok gitu Yang muncul juga sama aja Sama-sama anak-anak yang sama Kemarin-kemarin yang muncul gitu Tapi mereka gak ke youtube Gak-gak Ke youtube channel Gak-gak mencoba untuk convert gitu ya Gak Tetap Tetap stay di tiktoknya Atau aku juga udah Kayak mention gitu Aku ada youtube channel juga guys Mereka tetap stucknya di tiktok aja sih Mungkin juga itu tadi Karena kan tinggal scroll ya Dan gak harus buka Apps lain gitu Bener Dan kadang juga mungkin didukung sama Gini bang Di tiktok itu bisa Vertikal sama fullscreen Oh iya Ada yang bisa mode Landscape ya Iya 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 Jadi kalau bang Kan pas scroll tuh masih vertikal Aku tahunya Yang ada gitu Konten biasa Gak bisa live juga Oh i see Jadi bagusnya itu Sekarang Gimana jadwal live Channel musti Apa pindah-pindahkan TikTok youtube Atau gimana nih Iya Tapi kalau tiktok aku Gak sering sih bang Oke Tiktok tuh kayak Yaudah aku Pengen streaming Tekken aja Udah ke tiktok Kalau game 9 fokus ke youtube Tunggu Kalau Tekken Eh tunggu Nah itu Ini kadang-kadang nih Aku ngeliat ini Bergantung gamenya Ada game-game yang agak sulit Buat dipotong gambarnya Tekken gimana Itu bisa diatur Pake resolusi aja sih Oh tapi tetep nampilin full Tapi kecil gitu Iya bisa diatur displaynya Oh gak maksud pertanyaanku nih Apakah cocok Nonton Tekken Tapi kecil Secara vertikal Ketimbang Landscape Cocok aja sih Oh Berarti Soalnya emang Soalnya tuh Mereka ada yang Request mau Vertikat Atau layar penuh gitu bang Kayak bebas Mereka pilih Kita bikin aja dua gitu Oh Iya Kan bisa gitu Soalnya kadang-kadang Aku kan ngeliat kan kayak Oke lah Kalau monster hunter Kita potong gitu kan Kayak 4 4 banding 5 Masih dapet lah gambarnya Ada sisa Buat kamera Experience yang Nonton tuh masih Oke lah gitu kan Kalau full kan kecil 16 banding 9 Aku pribadi sih Agak aneh nontonnya aja Itu mungkin Belum terbiasa aja Bang Winter Iya kali ya Iya kali ya Terus Berarti si Tekken Dipokusin di Di Tik Tok Di Tik Tok Dan lainnya Di Youtube Gitu Iya Kalau game-game lain Di Youtube sih Ada jadwal gak Ini mumpung Karena udah hampir sejam Nih Aku sekalian Sekalian Inilah ya Sekalian Nanyain Gimana jadwal Live streamnya Dan Dimana aja Platformnya Biasanya sebelum kita Sudahan Oke Kalau jadwal streaming Sebenernya aku Biasanya streaming Dari ini Siang Kalau siang tuh Aku antara di Youtube Atau di Tekken Eh kalau Tekken Di Tik Tok Di Tekken Di Tik Tok Jadi Itu biasanya jam 2 Atau jam 3 Aku udah start Gitu Kalau malem Aku streaming juga Itu dari jam 7 Biasanya sampai jam 10 Karena Gak bisa malem Sampai malem banget sekarang Harus tidur kan Di mana Di Youtube Di Youtube Malem pasti di Youtube Oke Sekarang kalau di Youtube Lagi MHW ya MHW Ngejar MR Udah berapa sekarang 562 Buset 562 Bang itu berapa Ngapain aja biasanya Ada monster spesifik Yang di kalahin Atau questnya tuh Random aja Fatalis terus sih Oh fatalis terus Solo gak Solo Kadang kalau ada yang mau join Join Sama ini Pakai senjata-senjata lain aja sih bang Oh udah nyawain banyak Kalau udah 500 Sudah lengkap lah Itu mah Biasanya Oke Iya Oke stay Thank you ya Sorry ya Kita Ada durasi Jadi Oke Tapi seru banget Ini ngobrol sama Bang Ginter Kita banyak banget guys Yang di Bahas gitu Thank you banget Bang Ginter Masih banyak sih Yang pernah sesuai Ngomongin game Ngomongin Ngomongin tahun depan Belum lagi nih Aku pengen Iya 2025 Tahunnya gaming Belum keingat lagi Dan 2025 Aku facecam guys ya Ingat-ingat Nah tuh Siap-siap tuh Stay glow up Silahkan ditunggu Kalau dia gak muncul Serang akunnya Tunggu si speknya Tunggu Apa platformnya Apa-apa aja tadi Kalau channel youtube Channel youtube I'm stay Kalau di Eh udah gak ada Tanda komanya ya Bener ya Gak ada gak ada tanda koma Oh im-im-stay gitu ya Im-stay gitu ya Im-stay gitu Channel youtube im-stay Kalau di tiktok kalian bisa cari im-stay Atau ketik aja Panggil aja stay gitu Pasti bakal ketemu guys Oke Selain itu Sosmed Sosmed ada instagram Stay miss fayton Kalau kalian mau nyari ya Agak susah tuh Namanya Udah aku cuman main itu aja guys Youtube TikTok sama instagram Sip Stay thank you ya Lancar-lancar Streamingnya sehat-sehat Semoga Body goalnya berhasil Glow upnya berhasil Tahun depan Main monster hunter wild gak? Wild pasti Ini lagi nabung bang Nah siap Ayo kita main bareng-bareng nih Ini salah satu tujuanku Bikin-bikin gini Kita ajak bang winter nge-gym Oke Ya lagi aku udah makin gede badan Tapi aku masih sadar lah Tiap hari minggu pagi Aku pasti jalan 5 kilo Masih eksersis ya Gak hitung eksersis lah Kayaknya ngirup udara Tapi ada bergerak Gara-gara sering sakit Setiap kali nge-youtube aku Stay thank you ya Sampai jumpa di konten kita Yang berikutnya Live stream berikutnya Atau nanti misalnya Ada bikin-bikin lagi berikutnya Thank you Saya selalu ya Amin